Intro Anda kembali menyaksikan MNC Newsday, pemirsa wajib digunakan sebagai syarat perjalanan tim vaksin peloresta Sidoarjo gelar vaksin booster keliling di Termin Labis, Purabaya, Surabaya. Sebanyak 300 dosis vaksin booster jenis Pfizer dan Moderna disediakan setiap hari. Terkait kewajiban vaksin booster untuk secara perjalanan membuat permintaan vaksin booster di masyarakat kembali meningkat. Alhasil, masyarakat pelaku perjalanan ramai mendatangi gerai vaksin booster seperti di gerai vaksin booster yang dibuka di Termin Labis, Purabaya, Surabaya. Sebanyak 300 dosis vaksin Pfizer dan Moderna disediakan setiap hari di gerai vaksin booster di Termin Labis, Purabaya. Sebagai bentuk apresiasi, warga yang telah menerima vaksin dosis ketiga ini juga diberikan hadiah berubah minyak goreng kemasan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, INews melaporkan. Kasus COVID-19 sumbarian Omicron BA275 atau Centaurus ditemukan di Bali saat kas penanganan COVID-19 Bali mengungkap kondisi pasien tak sampai dirujuk ke rumah sakit. Pasien terkonfirmasi positif Centaurus adalah WNI yang tiba di Indonesia usai melakukan perjalanan dari Australia. Setibanya di Bali, pasien menunjukkan gejala Centaurus. Namun pasien hanya menunjukkan gejala BA275 kategori ringan. Pasien juga sudah mendapatkan vaksin booster. Meningkatnya kasus COVID-19 di Bali merupakan resiko yang harus dihadapi terkait dibukanya pariwisata. Capaian vaksinasi booster di Bali telah mencapai 70 persen meski saat ini pelaksanaannya berjalan lambat. Wakil Menkes RI Dante Saxono, Harabu Oda, memastikan sumbarian baru Omicron BA275 sudah masuk ke Indonesia. Setidaknya tercatat tiga kasus Omicron yang disebut Centaurus di Indonesia. Di tengah naik turunnya level PPKM di Indonesia, lantas bagaimanakah seharusnya pemerintah dan kita seharusnya bersikap. Kita akan bahas siang ini bersama Direktur Pasca Sarjana Universitas IRC, Prof. Chandra Yoga. Selamat siang, Prof Yoga. Selamat siang, Mas Agung. Prof, varian Centaurus ini terdeksi di Indonesia, artinya kita sudah saatnya perlu meningkatkan kewaspadaan lebih begitu ya? Yang pertama, namanya yang resmi adalah BA.2.75. Kemudian kan biasanya memang kalau dia sudah menjadi varian of consume dari WHO, ada penamaan-penamaan sesuai dengan abjad Greek gitu, dan Centaurus ini bukan nama resmi. Jadi Centaurus ini bukan abjad Yunani kita. Jadi saya usul kita gunakan saja, sementara BA.2.75, yang oleh sebagian orang memang disebut Centaurus, tapi itu belum nama resmi dan bukan namanya WHO. Itu yang pertama. Yang kedua, kita tahu dalam beberapa hari terakhir ini, atau beberapa minggu terakhir ini, ada penutupan kasus di dunia dan juga di Indonesia. Jadi tadinya kalau di dunia, dia sudah turun sampai katakanlah bulan Mei begitu, kemudian dia naik kembali dalam lima minggu terakhir, begitu juga di Indonesia kemudian naik. Dan kenaikan yang terjadi di dunia, di banyak negara, juga di kita, memang utamanya karena varian yang BA.2.5 dan BA.2.4. Tepat, ketengah awal Juni, BA.2.5 ini telaporkan dari India mula-mulanya, kemudian menyebar ke beberapa negara bagian India, dan kemudian menyebar ke beberapa negara, dan saya kira data terakhir sudah menyebar ke lima menyebar, termasuk Singapura dan juga Australia, sebuah kasus yang dari Bali. Karena dia baru ditemukan, atau baru pertama kali dilaporkan pada pertemuan awal Juni, maka memang belum terlalu banyak data ilmiah yang ada, yang memastikan bagaimana keparahannya, walaupun data itu terus dikembang. Jadi kalau bicara pertanyaannya adalah kita berluas pada, kita berluas pada sejak kenaikan kasus kita yang terjadi, yang jelas kan kasus harian kita kan meningkat ya, mungkin sekitar 2-3 bulan yang lalu masih 200 hari, dan kita tahu sekarang ini pernah 4.000, 3.000, jadi sudah naik sekian puluh kali lipat. Jadi dengan kenaikan itu, apapun penyebabnya, jelas kita memang perlu waspada, dan tentu tidak perlu banyak ya, karena waspada memang perlu dilakukan. Tidak harus lihat apapun variannya, tapi kita tetap waspada begitu Prof ya. Tapi pasien terdeteksi dengan gejala sentaurus ini, ternyata tanpa dirujuk ke rumah sakit. Apa ini berarti varian ini tidak beresiko tinggi? Jadi, ini sekali lagi kita pakai biaya 3.5 aja ya, Mas Agung ya. Memang dia lebih ringan, menunjukkan Omicron dari dasarnya memang lebih ringan daripada varian Delta, kita sudah tahu datanya itu, tapi yang ringan-ringan itu tidak bisa dikatakan bahwa itu tidak bermasalah. Akhirnya saya mengatakan paling tidak ada 4 masalah dari varian yang disebut-sebut sebagai lebih ringan daripada varian Delta ini. Baik namanya Omicron secara keseluruhan, maupun namanya biaya 3.5, biaya 3.4, maupun nanti kalau sudah ada bukti-bukti, 6, biaya 3.5 aja mencata. Karena satu, kita sudah lihat beberapa laporan dari beberapa negara, ada peningkatan masuk ke rumah sakit dan ada peningkatan kematian. Tentu saja peningkatan tidak tajam seperti pada waktu biaya 3.5, sorry, tidak tajam seperti pada waktu biaya 3.5, tapi ada peningkatan. Dan pada peningkatan itu ada peningkatan berbagai masalah. Dan kalau meninggal, walaupun satu orang meninggal, tidak ada peningkatan apapun juga. Jadi walaupun dia tidak separah di Delta, tapi kemungkinan ada peningkatan rumah sakit, peningkatan kematian, sudah terjadi di beberapa negara. Itu nomor satu. Nomor dua, kalau yang terkena anak muda, fit gitu, memang mungkin tidak ada kejalanan, kejalanan ringan sekali, seperti yang di Bali itu. Tapi kalau dia, mungkin saja dia pulang rumah, menulari orang tuanya, atau pakek-kakeknya, yang sudah usia lanjut, atau menulari orang yang lansia, makanya ketular ini, yang tidak fit, bukan tidak mungkin dia mempunyai dampak yang lebih besar. Karena itu, tidak bisa kita katakan bahwa ini, leringan saja, karena dampaknya bukan tidak mungkin, menulari orang lain. Itu poin kedua. Poin ketiga, walaupun katakan leringan, dan tidak menimbulkan orang, yang harus masuk rumah sakit, atau menjadi parah, tapi kan, dia harus menjalani isolasi ya. Isolasi beberapa hari, dan isolasi beberapa hari ini kan, atau karantina beberapa hari ini kan, bukan tidak bermasalah, karena kalau di karantina, isolasi mendiri di rumah, bagaimana mengatur rumahnya, apalagi kalau dia, katakanlah berjarian, dia sudah bisa, tidak mendapatkan, bukan beberapa hari bekerja, bagaimana menjaga penularan di rumah, dan bukan tidak mungkin, ini hilang momen-momen di dalam hidup, saya ambil contohan yang paling ekstrim, misalnya katakanlah, pada tanggal 10 Agustus, itu sudah direncanakan, ada pernikahan dari jauh-jauh hari, kalau tanggal 8 Agustus positif, dan harus isolasi mandiri, kan, masa pernikahannya jadi tidak jadi, gimana kan, itu kan hal yang sendiri ada. Itu yang poin ketiga. Dan poin keempat, walaupun ini ringan, tidak separah dari tanggal saya, kalau jumlah penularan besar di masyarakat, maka secara umum kita tahu, kalau makin tinggi jumlah penularan, makin besar kemungkinan terbentuknya varian baru. Tentu saja, kalau ada varian baru, belum tentu, tidak lebih berat, tapi tentu ada potensi terbentuk varian baru, dengan berbagai kemungkinan. Jadi saya kira, walaupun ini Omnifront, tidak titik lima titik empat, atau sekarang barangkali akan 275 ini, kita tetap harus waspada, kita harus meningkatkan upaya, untuk menjaga kasus, jangan meningkat makin besar. Yang jelas, kasus kita sekarang, jelas lebih tinggi daripada kasus 2 bulan yang lalu. Jadi upaya kita sekarang, harus lebih kuat dari upaya kita 2 bulan yang lalu. Oke, kalau melihat angka, begitu ada peningkatan yang cukup signifikan, dan itu yang perlu kita antisipasi. Tapi tadi sempat disinggung juga, bagaimana dengan fasilitas kesehatan yang kita miliki, apakah kira-kira ini sudah siap, untuk mengantisipasi lonjakan, angka kasus COVID-19, dengan munculnya varian baru? Ya, kalau kita sebutkan, dari data yang ada dengan yang lain, begitu memang ada peningkatan, di masuk rumah sakit. Tapi kalau tidak, mungkin ada data yang lain juga, peningkatannya tidak setinggi daripada. Jadi saya kira, dan juga fasilitas kesehatan kita sekarang, sudah siap, sudah belajar dari pengalaman data yang lalu, yang cukup dikatakanlah begitu, jadi saya mendukas sih, mereka sudah cukup siap, untuk mempersiapkan diri, untuk menghadapi kemungkinan, peningkatan kasus. Tapi, tentu kita tidak harap, peningkatan kasusnya akan terlalu tinggi, seperti pada waktu datang, karena itu, bagus kita melakukan berbagai ukaya sekarang. Oke, Prof, ini kan berkali-kali subvarian, baru masuk ke Indonesia. Publik juga kadang bertanya-tanya, apa sebetulnya membedakan, dari subvarian-subvarian baru ini, apakah dari karakteristiknya, atau mungkin hanya nomiklaturnya saja? Yang pertama, kita mesti tahu bahwa virus ini, dan juga sebenarnya, sebagian besar virus, itu akan berada varian baru, dari waktu ke waktu, tapi karena kita sekarang, semua pihak menaruh perhatian besar, pada COVID-19, maka kalau ada varian baru, langsung diberitakan, MNC News langsung beritakan, itu sehingga, dari sisi satu, tidak mungkin karena orang jadi, tahu, tapi karena orang jadi, jadi, bisa juga begitu. Jadi varian baru itu, akan ada dari waktu ke waktu, dan ini juga, salah satu bukti menunjukkan, bahwa pandemi masih ada. Kita ingat, pada waktu, diri dan WHO, itu datang, waktu itu ada pertemuan, untuk kesehatan, G20, dia menyampaikan, bahwa pandemi masih ada. Salah satu contohnya adalah, karena varian baru, masih muncul dari waktu ke waktu. Itu poin pertama. Poin kedua, sedikit sudah saya singgung tadi, kalau ada varian baru, belum tentu varian baru itu, lebih besar daripada varian sebelumnya. Belum tentu varian baru itu, punya karakteristik yang sangat berbeda, dari varian sebelumnya. Nah, untuk itu memang butuh waktu, untuk menentukan, apa ada varian baru. Kalau kita bicara yang konkret, sekarang yang tidak ada, dari 2005, seperti saya sampai tadi, baru mulai, pada awal Juni, di India, jadi sekarang belum ada dua bulan, sehingga data ini yang ada, setelah ini, jumlahnya masih terbatas, kita belum tahu secara pasti, tetapi, yang jelas, kalau Omicron secara keseluruhan, karena sudah cukup lama, kita tahu bahwa, dan tidak separah varian data. Masing-masing nomonkelator, masing-masing penongeran itu, memang menimbulkan karakteristik yang berbeda-beda, satu dengan menanya, tetapi belum tentu, karakteristik yang berbeda-beda itu, tidak dapatkan bermakna dalam, dalam, katakanlah, sistem masyarakat. Nah, tapi, apapun dampaknya, saya tadi sudah sampaikan, ada dampak, yang dulu kita bahas padri, agar kasus, jangan naik berkembang. Baik, terakhir, Prof, barangkali tindakan preventif seperti apa, yang setidaknya bisa dilakukan oleh warga, untuk kemudian, mencegah, terpapar oleh, virus-virus dengan subvarian-subvarian, apapun nanti yang kemudian muncul. Ya, saya kira ini sudah berkali-kali disampaikan, sudah saya ulang sekali lagi, jadi ada tindakan, nomor satu, tentang protokol kesehatan, baik dari kacaman terwarna, maupun dari kacaman terpengar. Dari kacaman terwarna, kalau kita gunakan masker, kita harus gunakan masker, untuk kita selanjutkan mencuci tangan, dan itu sebabkan, bukan karena anjuran dari pemerintasan, mata-mata, bukan karena disuruh, dapat semata-mata, tapi kita pakai masker atau mencuci tangan, lebih untuk kita melindungi diri kita sendiri. Jadi, itu yang saya pikir perlu diutamkan, karena kalau, dibilang ini aturan, atau orang berdali macam-macam, yang jelas, itu kita tahu, ini bisa menolong. Jadi, kita lakukanlah itu, memakai masker, dan mencuci tangan, dan selamat mungkin menjaga jarak, karena itu, kita sangat menghargai, arahan presiden pada waktu, itu, sama sambutan beliau gitu, mengatakan, sekarang gunakan masker di dalam, dan dari ruang, itu dari kacaman terwarna, dari kacaman terpemerintah, memang perlu ada penegasan, kapan kita perlu pakai masker, itu sudah ada, ada sambutan dari presiden seperti itu. Yang kedua, soal testing, kita tahu bahwa tadinya, sebelum-sebelum sekarang, ada aturan baru, memang tidak perlu testing lagi tadinya, untuk, untuk pemerintahan dan segala macam, tapi, itu sama sekali, bukan benar-benar, kalau ada kontak, atau ada kecualian yang kita curiga, karena COVID-19, saya anjurkan, semua kita lakukan testing, kalau ada kecurigaan, kenapa, kalau kita positif, bukan hanya bisa melindungi diri sendiri, tapi juga, tadi sudah disampaikan, juga bisa melindungi orang lain, supaya jangan terkulau, dan sebagainya. Itu yang kedua, dan yang ketiga, seperti di awal tadi, vaksinasi, itu jelas bermanfaat, vaksinasi kedua, kita masih ada sekitar sepertinya, orang Indonesia yang belum, vaksinasi dua kali, dan kalau booster, mungkin masih ada sekitar 70%, yang belum di booster, sekali lagi, kita tahu, bahwa itu perlu, untuk perlindungan kita, maka merilah kita lakukan, vaksinasi dan booster, sementara untuk pemerintah, saya mengapresiasi, mengapresiasi tadi, misalnya ada booster, tapi saya pikir, akan baik kalau vaksinasi, dan juga booster ini, bisa dilakukan, di semua poskesmas, dan semua rumah sakit, seluruh Indonesia, karena poskesmas, dan rumah sakit, memang biasa melakukan vaksinasi, sehingga kita lebih mudah, bisa lakukan vaksinasi, di dekat rumah, atau di dekat kantor, atau di dekat studio, sehingga, ingat masyarakat, mendapatkan vaksinasi, bisa makin lama, makin terpenuhi ini. Baik, kita sama-sama mendukung, program vaksinasi, yang digerakkan oleh pemerintah, agar, upaya bersama ini, menjadi lebih jelas, untuk pemberangkannya, COVID-19 begitu. Prof, terima kasih Prof, Chandra Yoga, Direktur Pasca Sarjana, Universitas Yarsi, atas waktunya. Baik, terima kasih semua-sama, selamat siang. Dan, saya Janda Pariwara, kami masih akan menyimpan sejumlah, informasi penting lain, yang bersama rekan kami, Fadi Imanir, tetap di FNC News Today. Sampai jumpa di FNC News Today. Sampai jumpa di FNC News Today. Sampai jumpa di FNC News Today.